Ternyata ada beberapa yang saya bisa simpulkan dibandingkan dengan Epoxy atau Primer produk Saporob di keluaran sebelumnya. Jadi ceritanya di video kali ini saya akan mencoba salah satu produk dari Saporob Ultimate yaitu dengan kode K221K Super Prime. Oke bagi teman-teman yang belum tahu ini adalah Primer atau Epoxy yang biasa digunakan untuk dasar sebelum kita melakukan pengecatan. Jadi sebelum kita menyemprotkan cat utama lebih baik didasari dulu menggunakan Epoxy supaya cat yang disemprotkan bisa merekat dengan kuat. Ini adalah media yang ingin saya repaint atau cat ulang dan posisinya untuk media ini sudah saya hilangkan cat sebelumnya. Langkah ini untuk meminimalisir terjadinya pengerutan pada cat atau yang sering dikenal dengan kulit jeruk. Tanpa berlama-lama langsung saja kita semprotkan Primer dari Saporob. Oke sebelum produk digunakan kita harus kocok terlebih dahulu kurang lebih selama 20 detik supaya produk bisa tercampur merata. Dan untuk penyemprotan karena ini adalah penyemprotan pertama kita harus mengembun-embunkan terlebih dahulu. Jarak penyemprotan sekitar 30 cm. Tujuannya agar media tidak terlalu kaget dan meleleh. Proses pengembunan biarkan sekitar 10 detik lanjut kita masuk ke penyemprotan tahap pertama. Di sini teman-teman untuk teknik penyemprotan jangan langsung tebal. Dan jarak penyemprotan kisaran 20 cm. Semprotkan cat dengan cara tipis merata. Jangan lupa untuk setiap sisi jangan sampai ada bagian yang terlewat. Jika penyemprotan langsung tebal, dikhawatirkan cat yang menempel pada media akan meleleh. Dan tentu hal tersebut akan menambah pekerjaan kita. Karena kita harus menghamplasnya kembali. Jadi saya ingatkan kembali, untuk teknik penyemprotannya lakukan secara tipis merata saja. Setelah seluruh media selesai kita semprot, biarkan dia mengering kurang lebih selama 30 menit. Agar cat yang menempel benar-benar kering. Setelah dikeringkan kurang lebih 30 menit, sekarang kita masuk ke penyemprotan tahap kedua. Untuk jarak penyemprotan kisaran 15 cm. Dan teknik penyemprotannya sendiri, disini kita menyemprotkan dengan teknik tebal merata. Dan tujuan kita menyemprotkan agak dekat supaya media lebih halus. Karena di tahap yang pertama, kita menyemprotkan dengan jarak yang sedikit jauh, akan menghasilkan permukaan yang lebih kasar. Nah, jadi untuk tahap kedua ini, jarak penyemprotan lebih dekat, tujuannya agar hasil cat yang disemprotkan terasa lebih halus. By the way, menurut informasi yang saya dapatkan, primer jenis ini lebih unggul digunakan pada media berbahan dasar plastik. Namun tidak ada salahnya, kita coba pada media yang berbahan dasar besi dan juga aluminium. Nanti kita lihat hasilnya apakah bagus atau tidak, ketika media sudah benar-benar kering sempurna. Oke, ini adalah hasil penyemprotan sebanyak dua lapis menggunakan primer dari Sapporo. Dan bisa teman-teman lihat, disini Alhamdulillah tidak ada cat yang mengerut atau kulit jeruk. Dan karena epoksi ini adalah cat dasar, jadi artinya epoksi ini harus benar-benar kering dan kuat. Jadi kita akan mengeringkan kurang lebih satu malam. Sebelum dilanjut, masuk ke penyemprotan warna utama. Oke, setelah kita keringkan media ini kurang lebih satu malam. Dan sekarang media sudah benar-benar kering. Kita coba buktikan. Kita tekan selama 5 detik. Nah, jadi permukanya tidak menimbulkan bekas atau sidik jari. Nah, setelah benar-benar kering, ternyata ada beberapa yang saya bisa simpulkan dibandingkan dengan epoksi atau primer produk Sapporo di keluaran sebelumnya. Nah, untuk keluaran terbaru ini, ya menurut saya hasil yang didapatkan lebih smooth. Ya, bisa teman-teman lihat. Jadi ketika kering, media ini tidak perlu dihamplas lagi. Karena kita tahu, kalau misalkan epoksi atau primer di keluaran yang sebelumnya itu, permukaannya relatif lebih kasar. Tidak sehalus produk ini. Nah, jadi teman-teman ketika sudah kering seperti ini, boleh langsung ditimpah menggunakan warna inti, boleh juga dihamplas lagi. Misalkan menggunakan hamplas ukuran 2000 atau 1000. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau sudah halus seperti ini, tidak perlu dihamplas lagi. Bisa kita langsung tembak saja menggunakan warna inti. Dan perbedaan yang kedua, warnanya relatif lebih hijau. Karena kita tahu, di produk sebelumnya itu, warna dari epoksi ini berwarna abu-abu, abu-abu muda. Nah, jadi perbedaan di warnanya sangat jelas ya. Oke, selain media ini, yang sudah saya semprot menggunakan primer atau epoksi dari Sapporo. Ada media juga, yang sudah saya uji coba. Sudah saya semprotkan menggunakan warna inti, yaitu warna silver. Nah, ini posisinya untuk primer sama menggunakan primer dari Sapporo. Dan setelah kering, tidak saya hamplas lagi. Langsung saya timpah menggunakan warna utama. Dan hasilnya seperti ini. Jadi, untuk hasil penyemprotannya, sudah halus. Bisa dilihat. Nah, ini tidak dihamplas lagi. Nah, jadi kuncinya, teman-teman, ketika ingin meripan, usahakan untuk cat sebelumnya dihilangkan terlebih dahulu. Selanjutnya, tinggal didasari menggunakan primer ini. Setelah kering, ya lanjut ke warna inti. Nah, ini juga tinggal satu tahap lagi, yaitu tahap pengekliran. Tapi, dilihat-lihat juga, segini sudah bagus. Tapi tentu ya, harus di-clear agar lebih kinclong dan tahan terhadap goresan. Jadi, kesimpulannya, dari produk Shapiro ini, primernya sudah keren, enak digunakan. Hasil yang didapat, halus. Jadi, tidak perlu kita capek-capek menghamplas kembali. Tapi, jika teman-teman ingin menghamplas kembali, itu juga tidak apa-apa. Selanjutnya, untuk hasilnya juga oke. Tidak ada cat yang keriting atau lebih dikenal dengan kulit jeruk. Dan, bagi teman-teman yang ingin mere-paint, silahkan coba produk tersebut. Dan, saya sendiri sudah merasa puas ya untuk produk primer yang satu ini. Oke, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.